Intro Witan Sulaiman lahir di Palu, Sulawesi Tengah 8 Oktober tahun 2001 Witan lahir dari keluarga yang sederhana, ayahnya yang bernama Humaydi, bekerja sebagai tukang sayur Sejak kecil Witan sangat menyukai sepak bola Ia bermain sepak bola secara otodidak di kampung halamannya Setelah masuk SMP berkat dukungan orang tua dan mimpinya ingin menjadi pesepak bola profesional Witan masuk ke SSB Galara Utama di Palu Selama di SSB tersebut, skill dan bakat Witan semakin terasa Setelah lulus SMP tahun 2016, Witan diantarkan ayahnya ke Jakarta untuk mengikuti seleksi di SSB Diklat Ragunan Akhirnya, Witan lolos seleksi di Diklat Ragunan Tak butuh waktu lama, bakat Witan mampu menyita perhatian Witan dan rekannya Eigi akhirnya dipinjam persaap brebes untuk mengikuti turnamen Piala Suratin U16 pada tahun 2016 Dan mampu membawa persaap keluar sebagai kampiun juara Kemudian tahun 2017, bakat Witan terpantau oleh Coach Indra Safri Yang saat itu menakondai Timnas U19 Berkat skill dan kegesitan Witan, Coach Indra Safri membawanya masuk Timnas Dia melakoni laga debutnya saat Timnas U19 melawan Brazil U20 pada turnamen Taulon Cup Tepatnya 31 Mei 2017 Karir Witan di Timnas terbilang sangat cemerlang Ia jadi pilihan utama Coach Indra Safri Turut membawa Garuda muda juara tiga di Piala AFF U18 2017 di Myanmar Dan kembali juara tiga di Piala AFF U19 2018 yang digelar di Indonesia Pada akhirnya, Witan dan koleganya merasakan gelar perdananya bersama Timnas Indonesia Menjadi juara di Piala AFF U22 setelah squad Garuda muda menumbangkan Thailand di partai final dengan skor tipis 2-1 Walaupun posisi Witan bukan penyerang murni Ia tetap mampu tampil produktif Terbukti di Timnas U19, Witan mampu mencetak 9 gol dari 13 laga Dan Timnas U23 mencetak 2 gol dari 12 laga Di usianya yang masih sangat muda, pemain yang berfostur tinggi 167 cm tersebut Berkeinginan pentas di Eropa mengikuti jejak rekannya Egi Maulana Fikri Saat tahun 2019, Witan tengah diincar sejumlah klub Eropa Namun sayang, Witan belum bisa dikontrak secara resmi karena usianya belum genap 18 tahun Witan harus menunda keinginannya pentas di Eropa Lalu ia memilih bergabung dengan klub kontestan Liga 2 yaitu PSIM Yogyakarta Tepatnya 17 Agustus 2019, pemain muda yang berposisi sebagai gelandang serang tersebut Resmi berseragam PSIM untuk putaran kedua Liga 2 Indonesia Ia menjalani debut profesionalnya di PSIM Yogyakarta Saat menundukan Persiba Balikpapan dengan skor 21 di Stadion Mandala Krida 22 Agustus 2019 Witan mendapatkan banyak pengalaman selama berlatih dan bermain di PSIM Ia mampu tampil 6 laga Setelah usianya genap 18 tahun, akhirnya Witan Sulaiman hijrah dan berkarir di Eropa Tepatnya 18 Februari 2020, klub kasta tertinggi Liga Serbia, FK Retnik Surdulika Mengontraknya selama 3,5 tahun Bersama klub barunya, pemain yang mengidolakan Lionel Messi tersebut mengenakan nomor punggung 88 Akhirnya, Witan mendapatkan kesempatan menjalani debutnya bersama Retnik pada 14 Juni 2020 Ia masuk sebagai pengganti di menit 65, menggantikan Bogdan Stamenkovic Namun saat itu, Retnik harus kalah 2-4 atas Retnik Inis Di pekan berikutnya, 19 Juni 2020 atau laga terakhir Liga Serbia Witan dipertahankan sebagai starter saat Retnik melawan Vos Dovaks Namun karena penampilannya kurang optimal di awal babak kedua Ia harus digantikan Saat itu, Retnik ditahan dengan skor 1-1 Dengan hasil tersebut, FK Retnik Surdulika mengakhiri musim di sebelas papan klasmen Witan Sulaiman meski hanya tampil 2 laga dengan total 70 menit bermain Itu merupakan pencapaian yang bagus untuk pemain muda yang belum genap 19 tahun Kabar terbaru ini, Witan juga akan disertakan pramusim Retnik Surdulika di 5 laga uji coba Mungkin itu saja kisah seorang Witan Sulaiman Di usianya yang masih sangat muda, mampu tampil di Eropa Dan membanggakan nama Indonesia Kini, Witan juga punya ambisi ingin memperkuat Garuda muda di piala dunia U20 Yang akan digelar di Indonesia di pertengahan 2021 mendatang Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe juga channel Kisah Sepak Bola Agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya dari channel ini Ya sudah, sampai jumpa di video berikutnya